Kenapa mic internal di HP-HP Android itu biasanya suaranya tidak ada yang jernih? Makanya kita biasanya disarankan apabila kita mau merekam video menggunakan HP Android, itu kita harus menggunakan mikrofon eksternal. Hanya mikrofon eksternal apa yang sebaiknya kita pakai ya? Nah, di video kali ini saya akan berikan 4 jenis contoh mikrofon eksternal yang biasanya dipakai di HP-HP Android. Yang pertama itu adalah earphone, yang kedua adalah clip-on, ketiga adalah shotgun mic, yang keempat adalah mic wireless. Kira-kira gimana ya kualitas audionya kalau dipakai ke mikrofon eksternal ini? Yuk kita cek! Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Niko. Di channel ini saya suka sekali membahas tentang video dan teknologi. Jadi jika kamu suka dengan tema kontennya, jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan di depan, saya akan mencoba 4 jenis mikrofon eksternal yang berbeda untuk dipasangkan ke HP Android. Tadi udah disebutin lah ya. Untuk yang earphone, saya menggunakan earphone yang biasalah earphone Samsung, dia harganya lumayan cukup murah. Terus yang kedua adalah menggunakan clip-on. Nah, ini clip-on saya menggunakan clip-on Boya. Lumayan cukup terkenal kan brandnya? Dan ini harganya juga tidak terlalu mahal. Yang ketiga, shotgun mic. Saya menggunakan shotgun mic yang sudah populer di karang-karang vlogger, yaitu Rode Video Micro. Dan terakhir adalah mic wireless. Nah, mic wireless juga dari brand Rode yang lumayan cukup terkenal, yang sangat portable, yaitu Rode Wireless Go. Nah, kira-kira gimana ya kualitas mereka? Yuk kita coba lihat tes audionya. Hai guys, sekarang kita sedang mencoba kualitas audio apabila mikrofonnya menggunakan internal dari HP. Gimana kualitasnya? Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Hai guys, sekarang kita sedang mencoba kualitas audio apabila jika kita menggunakan earphone. Jadi biasa mikrofonnya ada di sebelah sini. Kalian bisa dengar. Nah, jadi ini apabila kita menggunakan earphone yang langsung dicolok ke HP. Gimana kualitas audionya? Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Hai guys, sekarang kita sedang mencoba kualitas audio apabila jika saya menggunakan clip-on dari Boya. Ini sebenarnya Boya BY-1M ya. Seperti itu, kalian bisa dengar di sini. Tuh, seperti itu. Nah, jadi gimana kualitas suaranya? Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Hai guys, sekarang kita sedang mencoba kualitas audio apabila audio HP-nya itu menggunakan shotgun mic dari Rode VideoMicro. Kira-kira gimana kualitas suaranya? Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Hai guys, sekarang kita sedang mencoba kualitas audio apabila HP kita itu dipasangkan dengan Rode Wireless Go. Nih, di sini nih suaranya. Nah, kalian bisa dengar. Jadi, gimana kualitas audionya? Tes, tes, tes. Satu, dua, tiga. Nah, itu dia tadi. Contoh kualitas suara jika kita menggunakan mikrofon eksternal dari 4 jenis mikrofon yang berbeda. Kira-kira mana yang paling kalian suka? Kalau saya sih, saya lebih suka menggunakan shotgun mic. Nggak tahu ya kenapa saya sangat suka sekali menggunakan mikrofon dari Rode VideoMicro. Karena kualitas yang ditangkap oleh mikrofon ini rasanya lebih, apa ya, lebih terasa gitu. Walaupun mungkin nggak sejernih yang di mic wireless, tapi buat saya yang Rode VideoMicro ini lebih enak lah kalau saya dengar seperti itu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Supaya kalian bisa menonton konten-konten saya berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ja, matane!